Halo, selamat datang di Teman Superjalanan. Perkenalkan, saya Dimas dan ini istri saya Erika. Di sini kami akan membawakan cerita tentang hidup berkeluarga dan pengalaman pelayanan bersama dengan komunitas Teman Superjalanan. Kami merilis kisah atau cerita menarik setiap minggunya di hari Sabtu khususnya untuk menemani istirahat kalian selama akhir pekan. Dukung kami dengan subscribe, komen, like dan share video ini. Jadi cerita minggu ini kita bawa tentang apa? Kali ini kita mau sharing tentang bagaimana mengenali emosi. Emosi itu yang marah. Bukan, emosi itu jadi orang itu kadang salah ngomong aku emosi banget sama anakku tadi pagi gitu. Atau aku emosi banget sama bosku hari ini gitu. Padahal bukan tentang emosi itu enggak cuman itu didefinisikan dengan marah ya mungkin ya. Tapi emosi itu tidak hanya dengan marah gitu. Tapi ada banyak macam-macam emosi gitu. Atau kita sering sebut dengan perasaan ya sebenarnya. Kenapa sih penting kita membahas dan mengangkat ini gitu. Karena supaya kita tuh menyadari apa sih yang sedang kita rasain gitu. Supaya kita berespon dengan benar. Kadang itu kita ngerasa di hati tuh kayak ada enggak enak gitu ya. Cuman enggak ngerti apa gitu. Rasanya pokoknya enggak enak aja. Jadi pengennya marah, pengennya jadi itu yang kadang bikin seseorang sebutannya bad mood ya. Nah itu kebanyakan orang yang merasa bad mood itu tidak mengenali sedang apa sih perasaan yang ada di dalam hatinya gitu. Nah karena apa yang kita rasakan itu, itu nanti terkait dengan apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan itu juga terkait dengan sebuah tindakan gitu. Berarti awalnya semuanya dari pikiran. Dari pikiran dan itu nanti keperasaan. Kadang juga orang susah untuk membedakan pikiran dan perasaan gitu. Apa sih perasaan itu gitu. Ada berbagai macam ya. Mungkin bisa disebutin. Perasaan senang, emosi positif itu misalnya. Oh jadi emosi itu ada dua. Satu emosi negatif dan satu emosi positif. Kalau kita eksplor satu-satu, kalau emosi positif itu contohnya? Ya perasaan senang, bersyukur, terus merasa dicintai, feeling lovely itu. Terus apa lagi ya? Merasa bangga. Nah itu kan perasaan emosi-emosi positif gitu. Terkejut? Terkejut bisa positif gitu. Bisa positif, bisa negatif gitu kan. Nah terkejut jika diikuti dengan perasaan yang lain, bisa jadi perasaan negatif gitu. Kalau yang negatif sekarang kan. Kalau yang negatif itu misalnya sedih, jelas ya. Kecewa, marah, terus malu, terus minder, iri gitu. Nah itu masuk ke dalam emosi-emosi negatif gitu ya. Nah kalau perasaannya positif itu pasti kan, ya kita semua orang pasti pengen selalu merasakan itu ya. Merasa happy siapa sih yang nggak pengen setiap hari, sepanjang hari, di dalam seluruh hidupnya itu bahagia gitu. Bahkan itu menjadi tujuan hidup orang ya, untuk kebahagiaan. Jadi tadi kalau emosi positif pasti kita ingin merasakan, tapi kalau emosi negatif seperti yang tadi dibilang, ya banyak orang yang malas untuk merasakan. Bahkan ya itu benar tadi yang dibilang, kadang dari kecil ketika anak itu menangis, pulang sekolah nangis, tadi aku dinakalin gitu. Terus, udahlah, ngapain sih begitu, udah, yang udah ya udah gitu. Jadi kita tidak terbiasa untuk merasakan dan mengakui, apalagi mengakui emosi-emosi negatif itu. Karena memang dididiknya dari dulu tuh selalu begitu. Jadi diabaikan, diripres, diripres itu apa maksudnya? Ibaratnya karena kita nggak pernah, diripres tuh nanti udah semakin dewasa nih. Kita rasanya marah nih, marah ketika ada seseorang yang melanggar batasan ya gitu. Marah gitu, kita rasanya marah. Tapi karena itu mungkin atasan kita gitu. Jadi kita berusaha untuk, ah udahlah, udahlah, mungkin kamu yang terlalu baper. Atau orang tua? Ya, atau orang tua bisa gitu. Mungkin otoritas di atas kita ya. Atau anak-anak? Atau anak-anak, atau teman gitu. Siapapun itu, kita merepress itu, udahlah, udah gitu. Masak berantem? Masak mau berantem gitu. Kamu baper banget sih gitu. Itu yang kita katakan sama diri kita sendiri gitu. Yang pertama ya harus mengenali gitu. Jadi perasaannya dikenali dulu. Nah, cuman masalahnya memang banyak orang yang tidak kaya akan perasaan ya. Karena dari kecil memang tidak dikenalkan berbagai macam jenis perasaan gitu. Oh, ini kamu kalau begini namanya sedih. Kalau begini namanya iri hati. Kalau begini namanya marah gitu ya. Itu kadang anak-anak tidak dikenalkan. Jadi banyak orang betul. Jadi akibatnya dewasa, dia juga nggak kenal nih gitu. Atau mengerti perasaannya tapi tidak bisa mendefinisikan. Betul. Ini lagi apa sih gitu. Nah, contohnya nih misalnya emosi marah gitu. Marah itu kan juga dalam ya macamnya banyak gitu. Nggak cuma sekedar marah aja. Kalau kita nanti boleh lihat gitu. Mungkin teman-teman boleh googling lingkaran perasaan gitu. Will of emotion. Nah, itu nanti bisa lihat tuh berbagai jenis perasaan ada di situ gitu. Nah, contohnya kalau emosi marah. Kenapa sih marah itu? Sebabnya karena ada batasan kita yang dilanggar gitu. Misalnya kalau anak-anak nih, apa namanya, dia punya pulpen, punya pensil, atau punya barang lah gitu. Tau-tau diambil temannya dan dirusak gitu. Ya, itu perasaan yang tidak enak dan berkejolak itu tuh namanya marah gitu. Karena itulah perasaan, haknya dibatas, batasannya dilanggar sama orang lain gitu. Lalu malu gitu ya, emosi malu. Emosi malu tuh biasanya disebabkan karena, seharusnya tuh disebabkan karena seseorang tuh melanggar norma kan gitu. Norma-norma. Misalnya, eh seharusnya itu datang ke sebuah pesta dengan baju formal. Pesta ini datang dengan baju mungkin celana pendek gitu ya. Dress code-nya nggak pas. Dress code-nya nggak pas. Nah, itu kan perasaan malu tuh. Itu yang muncul karena melanggar sebuah normal yang sudah berlaku di masyarakat umum gitu. Nah, itu perasaan malu yang nggak enak itu. Jadi, cobalah untuk mengenali nih sebetulnya lagi. Kenapa sih? Ini apa sih? Jadi, tahapan awal adalah dikenali dulu perasaannya. Ya, tadi Bunda yang menyebutkan, apa tadi? Will of emotion. Will of emotion. Nanti mungkin teman-teman bisa browsing aja ya. Di Google banyak. Di Bing juga bisa. Will of emotion. Ada berbagai macam perasaan di situ. Mulai dari yang paling tengah dulu sebagai perasaan core. Ada enam kalau nggak salah, ada enam perasaan core yang nantinya akan berkembang menjadi perasaan-perasaan yang lain yang mungkin perlahan-lahan bisa kita mulai kenali jika itu muncul di dalam diri kita. Oke, setelah kita rasain, kita kenalin, kemudian diapain? Ya, udah diakui. Misalnya karena barangku diambil, makanya aku marah. Atau, aku marah nih karena, atau aku malu. Karena aku malu, tadi aku salah dress code gitu ya. Tapi bisa juga terjadi, aku malu nih karena tadi aku harus maju di depan umum. Nah, kalau udah begini kan sebenarnya apakah itu perasaan malu tuh? Kalau tidak, kalau maju di depan umum, ngomong di depan umum membuat kesalahan, apakah itu melanggar sebuah norma? Kan sebetulnya enggak ya, gitu. Itu kan bisa terjadi pada siapapun juga, gitu. Dia terbata-bata atau salah bicara di depan umum, demam panggung gitu ya. Itu kan seharusnya bukan perasaan malu yang ada di situ, gitu. Tapi kadang itu jadi rasa malu yang membuat kita terus-menerus berdata. Oke, tadi kan udah diakui. Malu, oke aku malu. Setelah malu, berarti aku, oh aku sedang malu nih. Kalau aku sedang malu, aku mengakui bahwa aku malu. Bisa jadi ada dua tipikal orang yang kemudian mensupres atau membiarkan rasa malu itu keluar. Dan terucap dari dirinya, oh dia akan bilang, ini aku malu, gitu. Iya, aduh aku malu banget loh tadi, gitu. Atau dia malah menarik diri kalau perasaannya malu, gitu. Nah, yang kita harapkan adalah seperti apa? Yang kita harapkan ya, boleh mengakuinya, gitu. Oh ya, aku malu banget tadi, gitu. Atau ketika dia merasa marah dengan rekannya atau dengan mungkin orang tuanya, gitu. Seperti yang kita bahas kemarin ya, eye statement, ya, gitu. Itu bisa mengungkapkan dengan, aku merasa begitu marah tadi ketika kamu bersikap menyampaikan ini, gitu. Atau ketika tadi kamu mengambil barangku dengan tidak meminta izin, gitu. Itu bisa disampaikan, gitu. Jadi ketika sudah mengakui, kan tahu nih, gitu. Dengan mengakui itu tuh jauh lebih melegakan sih sebenarnya, gitu. Jadi kita tahu, oh ya kita sedang marah, kita sedang merasa malu. Dan orang juga tahu. Iya, kita marah, kita kecewa. Oh, dia sedang kecewa karena aku, mungkin, gitu ya. Itu yang kemarin sempat kita bahas di episode Deep Top, ya. Pada saat orang tuanya juga membangun kebiasaan tersebut, orang anak-anak itu akan juga mencontoh. 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 Misalnya, setelah diakui tadi, kita menyampaikan dengan eye statement. Saya merasa seperti ini, bahwa kamu melakukan seperti ini, dan apa yang saya rasakan seperti ini. Selanjutnya apa? Ya, menerima. Menerima bahwa kita merasa iri, gitu ya. Terhadap pencapaian orang. Kita merasa kecewa, gitu. Menerima. Ya, aku merasa kecewa. Aku menerima perasaan ini. Hanya terhadap anak, tadi malu atau merasa bersalah pada anak juga boleh, loh ya. Tidak apa-apa. Dan itu diakui. Anak-anak juga akan melihat itu, dan mereka juga akan belajar mengakui perasaan itu, dan menyampaikannya juga ke orang tua. Sehingga anak-anak itu tidak merasa canggung pada saat dia menemukan hal baru. Karena benar yang disampaikan tadi, kalau kita tidak mau mulai mengenalkan ini kepada anak-anak, mungkin mereka akan, dalam tanda kutip, juga akan frustrasi, ya. Mereka mengerti. Bingung. Dia enggak ngerti. Ini apa? Ini merasa akan pengalaman apa, ya. Apalagi kalau kita punya anak-anak yang sudah mulai beranjak menjadi remaja. Di dalam pencarian identitasnya, ya. Jadi, ini yang kadang sering kami sampaikan ke anak-anak ketika mereka bercerita, sebenarnya, tadi di sekolah aku lihat temanku mendapat nilai yang jauh lebih baik, gitu. Kamu merasa apa? Kamu merasa iri? Tidak apa-apa, loh. Perasaan iri itu tidak apa-apa. Yang penting adalah cara beresponmu. Nah, ketika kamu iri itu, kamu tidak boleh hatu, terus menyakiti temanmu. Yang kedua, menyebar fitnah, gitu. Itu yang enggak boleh, gitu. Berarti di sini kita sudah mulai setelah mengenali, kemudian mengakui, menerima, dan terakhir, bagaimana kita merespon. Iya, supaya berespon dengan melakukan tiga hal yang tadi di atas itu kita bisa berespon dengan benar akhirnya, gitu. Karena kita kenal, kita tahu itu tidak, itu adalah sebuah emosi negatif. Oke, ya, kita bisa bilang ke diri kita, oke, enggak apa-apa, kamu merasa iri, kamu merasa kecewa terhadap temanmu, kamu merasa marah, gitu. Tinggal cara beresponmu yang benar, gitu. Yang penting tidak boleh menyakiti hati orang lain. Dan itu biasanya boleh baik adanya, gitu, ketika boleh merasakan itu. Oke, setelah kita mengenal beberapa macam emosi, khususnya yang kita bahas hari ini adalah emosi negatif yang kita tadi coba mengenali dulu. Pertama, dikenali dulu jika perasaan itu muncul atau emosi negatif itu muncul. Ada beberapa macam jenisnya. Nah, kemudian kita mau mengakui bahwa, oh, aku sedang merasakan ini. Kita akui dulu, kemudian kita terima. Enggak apa-apa, kita merasakan marah, kita merasakan sedih, kita merasakan kecewa. Itu boleh. Dan yang paling akhir adalah ultimatenya adalah kita mau berespon dengan benar terhadap emosi yang kita rasakan tersebut. Karena yang kita tahu adalah semua perasaan itu tidak ada yang salah. Semua itu baik, semua itu baik adanya untuk bisa kita rasakan, gitu. Karena kalau kita tidak akan merasa bahagia kalau kita tidak pernah merasakan sedih, gitu. Jadi, tidak ada yang salah dengan semua perasaan. Yang kadang salah adalah cara kita berespon terhadap perasaan itu. Mulai coba kenali perasaanmu, setiap perasaanmu, dan beresponlah dengan benar. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Daaah. Terima kasih.